Diketahui pada pekan lalu, Jerman mengaku enggan mengirimkan senjata berat ke zona parang untuk Ukraina. Namun pada Jumat 6 Mei 2022, Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht mengatakan negaranya akan mengirimkan bantuan militer. Bantuan itu berupa senjata berat 7 unit soft-propelled howitzer dan Panzer Hobbits 2000. Panzer Hobbits 2000 adalah salah satu senjata artileri paling kuat dalam inventari se-Bundeswehr dan dapat mencapai target pada jarak 40 km. Senjata-senjata berat tersebut akan keluar dari Angkatan Bersenjata Jerman atau Bundeswehr. Setelahnya akan langsung dilakukan pemeliharaan kemudian dikirim. Selain mengirimkan senjata berat, Jerman juga akan melatih tentara Ukraina untuk menggunakannya. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 7 Mei 2022, Inspektur Jenderal Bundeswehr Ebhard Zorn mengatakan, pelatihan kelompok pertama akan dilakukan terhadap sekitar 20 tentara Ukraina. Pelatihan itu akan dimulai pekan depan di kota Idar-Oberstein, Jerman. Pasukan Ukraina yang akan dilatih telah memiliki pengalaman dalam mengoperasikan meriam howitzer buatan Uni Soviet. Permintaan Ukraina untuk senjata berat telah meningkat sejak Moswa telah mengalihkan sasarannya ke timur dan selatan. Diketahui hal itu dilakukan lantaran Rusia gagal menduduki Kiev. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!